Oke teman-teman selamat datang di channel Karin Mimpi ya teman-teman Disini saya akan berbagi tips atau cara mengawinkan kucing betina yang galak ya teman-teman Perlu saya jelaskan ya teman-teman Kalau kucing betina yang galak Yang perlu kalian ingat itu jangan pernah langsung mengawinkan atau memasukkannya ke dalam kandang kucing jantan Atau langsung dimasukkan dalam satu kandang ya teman-teman Kalau kalian langsung masukkan dalam satu kandang Bisa-bisa kucing keren itu bukannya kawin Itu malah jadi berantem Dan yang ditakutkan kalau kucing kalian langsung dibasukkan bareng ke kandang Kucingnya itu malah nanti jadi stres Bukannya kawin malah kucingnya stres dan gak mau Kawin sama sekali Buat kalian yang belum tahu caranya simak video ini sampai selesai ya teman-teman Untuk yang pertama Jika kucing betinanya itu galak Yang perlu kalian lakukan itu Pisah kucingnya kucing jantan dan kucing betina Dalam kandang yang berbeda Nah Maaf ya teman-teman kalau ada suara bising soalnya dekat jalan raya teman-teman Nih Nih kucing betinanya Ini kucing betina Kemarin itu kucing betina ini pas baru sampai disini Itu galak banget teman-teman Sampai menyakar kucing jantan Kemarin aku coba Dilepasin di luar kandang bareng Itu bukannya kawin malah Kucing betinanya itu malah ngamuk Dan gak mau kawin Yang perlu kalian ingat Kalau kucing betinanya galak Kalian itu harus sabar ya teman-teman Kalian cukup Kandangin masing-masing Tapi kandangnya itu Ciciran kayak gini-gini Kayak gini Biarin mereka itu terpisah dulu Sampai kucing betina kalian benar-benar mau Untuk kawin Oke maaf ya teman-teman Tadi videonya saya jeda Soalnya ada Perluan sebentar Oke kita lanjut ya teman-teman Nih Kalian cukup pisahin kayak gini Sampai kucing betinanya itu Benar-benar mau kawin Atau udah gak takut sama kucing jantannya Dan udah benar-benar tertarik Sama kucing jantan Jadi Kalian bisa melakukan Kandang Pisah kandang Tapi itu berdekatan Sekitar Satu hari Satu malam atau dua hari Kalau kucing betinanya udah benar-benar Birahi Memang birahi Biasanya itu cukup dua hari Betinanya udah mau benar-benar kawin Nah Kalau Dan untuk Tips yang kedua Kalau betinanya Tetap belum mau kawin Kalian itu bisa Bantu Dengan cara memegang Kucing betinanya Teman-teman Oh ya teman-teman Kalau kalian cuma punya satu kandang Itu bisa Kalian lakukan Yang dikurung itu cuma Kucing betinanya aja ya teman-teman Kucing jantannya Bisa dikeluarin Ini Ini kucing saya ya teman-teman Ini Ini kucing jantan saya ya teman-teman Ini Jantan tangguh Dia udah birahi banget Udah pengen nubruk-nubruk terus Tapi kucing betinanya itu belum mau ya teman-teman Nah Keren itu bisa Lakuin Yang dikandang Itu cuma betinanya aja Kucing jantannya bisa Dilepas Bebas Soalnya kalau kucing jantan Udah birahi Lihat kucing betina Itu Dia itu gak akan pergi Dia pasti nungguin terus Sampai betinanya Mau Dikawinin Nah Ini itu kemarin galak banget Tuh Itu juga masih mautnya Tapi ini Udah Satu hari Satu malam Ini kucing itu Datang kemarin sore Nah sekarang udah Satu hari Satu malam Jadi itu udah mulai maut Yang perlu diingat Bener-bener diingat Kalian itu harus sabar Kalau ketemu kucing betina yang Galak kayak gini Nih Saya itu mau ngasih contoh Gimana Cara Bantu Ngawinin kucing betina Yang galak Karena ini itu bisa Lapin Dengan dipegang Ya teman-teman Nih Ini kucing Jantannya Aku keluarin Nih Aku keluarin ya teman-teman Aku cintanya Eh juga dikeluarin ya teman-teman Nih Ini kucing jantannya Itu udah Pirahi banget Nih Kalau kalian yang Mau bantu Dan sal dipegang Itu kali ini Dipegang Bagian kepalanya Ya teman-teman Biar kucing betina Itu gak ngeliat Kucing jantannya Nih teman-teman Nih Kalian bisa bantu Kayak gini Dan sal dipegang Pokoknya kalian pegang terus Sambil dilus-lus Bagian Bagian bawah Karena Kalau kucing Dilus-lus Bagian sininya Dia itu Akan makin nurut Nah Kita coba ya Semoga aja bisa Nih Pokoknya kita pegangin terus Sampai kena Kalian itu bagian Kepalanya sini Ditutupin Pada tangan Sabar Kalau ketemu kucing Betina pirahi Tapi kucingnya Kalah Nah Sekian dulu Video dari saya Ya teman-teman Kurang lebih Saya mohon maaf Dan sampai jumpa di Video-video saya Berikutnya Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini Silahkan kalian subscribe Kalau kalian suka bisa like Dan kalau ada yang ditanyakan Silahkan kalian komen Dan buat kalian yang udah Dukung channel ini Terima kasih Dan sampai jumpa di Video-video saya Berikutnya Sekian dulu Dari saya Kurang lebihnya Saya mohon maaf Dan Terima kasih